Anda kembali di berita utama, sodara sektor konstruksi dan real estate ikut meringis terimpit pandemi. Namun stagnannya harga properti justru menjadi incaran para pemburu hunian, khususnya rumah pertama. Sepanjang Januari hingga Juni, penyaluran KPR bersubsidi menopang pertumbuhan kinerja BTN sebesar 113.612 triliun rupiah, naik 5,84% dibandingkan tahun lalu. Sebaliknya, penyaluran KPR non-subsidi malah turun 1,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejumlah strategi dilakukan, salah satunya memanfaatkan pameran properti virtual untuk menggait milenial yang berkeinginan memiliki rupiah. Dan untuk membahas lebih jauh, kita akan berdialog dengan Direktur Utama BTN, Pak Hala Nugrah Mansuri. Selamat malam Pak Hala. Selamat malam. Oke, Pak Hala, kalau kita lihat kinerja BTN di semester 1, itu penyaluran kredit paling banyak KPR subsidi. Nah, sebenarnya secara kelompok siapa yang paling banyak mengajukan? Apakah tetap mereka yang memang masih membeli rumah pertama? Ya, tentunya untuk KPR bersubsidi karena memang persyaratannya adalah untuk membeli rumah pertama, kecuali untuk TNI Polri ya. Sehingga tentunya pembeli utama yang kita targetkan di sini adalah para pemilik rumah pertama, khususnya adalah para milenial berusia antara 25 sampai dengan 35 tahun. Dan ini memang karena memang rumah kan merupakan kebutuhan dasar ya, tandang, pangan, dan papan. Jadi tentunya meskipun dalam kondisi pandemi kita lihat setelah dibukanya PSBB kemarin di bulan Juni, permintaan untuk rumah bersubsidi itu dibandingkan dengan bulan Mei atau bulan sebelumnya, sebelum masih ada PSBB itu meningkat sampai dengan 75%. Dan bahkan kalau kita lihat di bulan Juli, permintaannya juga masih meningkat berkisar 30% dibandingkan dengan bulan Juni. Jadi kita lihat memang harapan kita tahun ini apalagi dengan paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah, di mana ada tambahan sebesar kurang lebih sekitar 1,5 trili rupiah untuk KPR subsidi dengan skema SSB. Oke, ini kita harapkan akan terus mendorong adanya permintaan untuk rumah bersubsidi di tahun ini. Tapi kalau kita lihat nih pak, meski tadi saya mengatakan bahwa kinerja di penyaluran kredit subsidi justru memang naik kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tapi kalau secara laba bersih BTN semester 1 itu susut pak 41,24% akibat pencadangan. Nah, seberapa parah sebenarnya pandemi ini akhirnya memukul kinerja korporasi? Dan apakah nanti kita masih akan tetap bergantung terhadap penyaluran kredit KPR subsidi? Untuk tahun ini kita harapkan laba kita itu bisa mencapai di atas 1 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat dan dibandingkan full year di tahun 2020 dibandingkan dengan full year di tahun 2019, kita harapkan laba kita masih akan meningkat. Nah, tentunya dalam hal ini kita lihat meskipun sampai dengan bulan Juli mungkin pendorong utama masih untuk kredit bersubsidi. Tetapi kalau kita lihat di bulan Juli dan Agustus, kita harapkan dari sisi pencairan kredit yang non-subsidi itu sudah akan lebih membaik di bulan Agustus. Jadi kita harapkan sudah akan melampaui angka 1 triliun rupiah di bulan Agustus ini. Sehingga kita harapkan di triliun rupiah dan triliun rupiah, kredit yang non-subsidi itu sudah akan mengalami adanya pertumbuhan yang positif. Positif meskipun masih single digit pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Masih positif tetapi sebenarnya sudah direvisi gitu ya Pak Pahala ya untuk target laba bersih? Untuk laba bersih kita sudah revisi dibandingkan dengan target awal di tahun ini. Oke, di tengah keoptimisan yang kita tahu bahwa ada guyuran kemudahan dan promo kredit properti Pak. Tapi kita juga harus menghadapi realita bahwa daya beli masyarakat juga turun begitu ya. Kalau kita lihat dari survei Bank Indonesia juga memperlihatkan hal tersebut, harga properti juga naiknya melambat, kemudian juga permintaannya juga melambat. Bagaimana nanti siasat dari BTN untuk menggapai strategi tadi, targetnya lebih dari satu T? Jadi harapannya kita adalah fokus kepada segmen tadi untuk KPR subsidi. Kedua untuk KPR non-subsidi pun kita akan fokuskan pada rumah dengan nilai antara 150 sampai dengan 500 juta. Dan juga pada segmen yang juga meskipun untuk pembelian KPR yang non-subsidi, tetapi difokuskan juga pada pembeli rumah pertama. Nah, dengan itu maka kalau kita lihat bahwa dengan adanya fokus kepada segmen tersebut, maka kita harapkan masih akan meningkat. Yang kedua juga adalah melakukan upaya untuk bisa menurutkan biaya pendanaan kita, sehingga untuk promo dan juga harga khusus yang kita bisa berikan untuk pembelian KPR atau penyaluran KPR ini bisa terus ditingkatkan. Yang ketiga adalah meningkatkan aksesibilitas. Jadi kalau saat ini yang diupayakan oleh kita adalah meningkatkan upaya kita untuk bisa menyalurkan pembelian KPR dengan skema KPR from home. Yang mana para nasabah atau calon nasabah ini bisa menyampaikan aplikasinya, bisa melihat rumah, bahkan bisa melakukan pembelian rumah secara online. Jadi dengan tiga hal tersebut, kita harapkan maka permintaan atas KPR dan juga pembelian rumah ini akan bisa diterapkan. Oke, pertanyaan terakhir saya Pak Pahala, di tengah tadi keoptimisan dan berbagai macam strategi, ini kan kalau kita lihat di akhir semester 1 2020, restrukturisasi kredit BTN mencapai 36,46 triliun rupiah. Satu sisi juga tetap harus menjaga laju NPL supaya tidak naik begitu. Nah, bagaimana kira-kira di kedepan restrukturisasi ini diberikan kepada mereka yang dianggap layak oleh BTN? Ya, jadi kalau kita lihat memang puncak daripada pelaksanaan restrukturisasi itu terjadi di bulan April dan Mei. Sementara itu kalau kita lihat pelaksanaan restrukturisasi di bulan Juni, itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 60% saja dibandingkan dengan restrukturisasi yang kita lakukan di bulan April dan Mei. Sementara bahkan kalau kita lihat di bulan Juli, itu sudah mencapai sekitar kurang lebih sekitar 30%. Nah, jadi itu yang pertama. Memang kita fokuskan penyaluran kredit baru ini adalah kepada masyarakat yang memang berpendapatan tetap. Khususnya adalah fokus kita bagaimana kita bisa mengembangkan penyaluran KPR kepada nasabah-nasabah yang payrollnya memang disalurkan melalui Bank BTN. Nah, dengan itu kita bisa melakukan pengendalian atas kualitas aktif kompetensi. Oke. Yang penting bagaimana dengan NPL, Pak? Hati-hatinya supaya tidak naik? Ya, itu tadi yang kita lakukan adalah fokus kepada segmen-segmen yang memang penyaluran payrollnya adalah melalui Bank BTN. Oke. Sehingga kalau payrollnya atau pembayaran gajinya pun melalui kita, maka risikonya akan bisa jauh lebih terkendali. Oke, baik. Terima kasih Pak Pahala telah bergabung di Berita Utama. Semoga target BTN bisa tercapai dan penyaluran kredit masih lancar. Meski memang agak berat ya, daya beli konsumen juga masih turun begitu. Terima kasih Pak Pahala.